Oke guys, kita mulai ini channel gimana? Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang Argus Revamp gitu ya Jadi Argus Revamp di update terbaru dia di nerf cuy ya Akhirnya ini root di nerf gitu ya Oke, jadi disini aku bakal jelasin ke kalian sambil menonton gameplay aku yang memakai Argus Revamp yang sudah di nerf gitu ya Jadi video ini tuh di nerf gitu cuy ya Jadi dia di nerf di pasifnya ya Dimana demonic blade, kalian tau demonic blade ya Nah, itu loh darah yang ada di bawah HP yang bisa penuh gitu ya Kayak putih, lalu penuh jadi warna merah gitu cuy Itu namanya demonic blade ya Jadi dia itu sekarang isinya lebih lama gitu ya Kalau yang sebelum di nerf itu kan dia isinya cepet Jadi di early game tuh dia attack speednya gak main cuy Attack speednya tuh gila ya Di early game tuh attack speednya bener-bener gila Nah, karena itu makanya sekarang Argus tuh generf di demonic blade-nya itu sekarang dia agak hyper lama cuy Jadi penuhnya agak lebih lama kalau sekarang ya Kalau kalian pengen nonton Argus yang revamp sebelum di nerf, kalian boleh cek video yang sebelumnya ya Kalian bisa cek aja link di deskripsi cuy Oke, dan untuk skill 2-nya cuy Jadi Argus tuh gini Yang di nerf itu skill pasif sama ultimate ya Dan ada sedikit buff di skill 2-nya itu Argus tuh bukan di nerf sih cuy Melainkan skill 2-nya itu di buff Jadi damage dari skill 2-nya itu dia dinaikin cuy Dari 10% physical attack dia tuh menjadi 20% ya Padahal yang bikin gila Argus revamp tuh skill 2-nya loh ya Tapi kok yang di nerf malah yang lain-lain ya Tapi ya oke sih ya, itu lebih bagus ya Karena emang pasifnya gila cuy Kalau pasif yang kemarin ya Oke, dan selanjutnya yang ultimate-nya ya Ultimate-nya tuh dia di nerf di cooldown-nya cuy Jadi kalau Argus yang kemarin sebelum di nerf tuh cooldown-nya itu dia minimal Jadi tanpa item kalian minimal bisa 50 detik cooldown-nya cuy Itu tanpa item ya Kalau pakai item mungkin bisa 30 ya Kan GG banget ultinya bisa tersingkat itu cooldown-nya gitu ya Makanya sekarang tuh dia di nerf cooldown-nya jadi 60 cuy Minimal tanpa item ya Jadi kalau pakai item ya paling 40-an lah ya Nah jadi itu hampir disamain kayak yang di original server gitu ya Tapi 42 tuh bukan masalah sih buat Argus cuy Itu cukup sih ya Oke, jadi seperti itu Jadi yang di nerf tuh di skill pasif sama skill ultimate-nya ya Untuk skill 2-nya dia debuff cuy ya Mantap gak tuh ya Skill 2-nya tuh gila loh yang bisa ngasih racun ya Oke, jadi seperti ini dan bam Kita dapet skill yang pertama ya Karena skill 2-nya tuh emang gila cuy Kalau kalian kena skill 2 tuh lebih baik Kalian tuh diem ya Tapi kalau diem kalian juga dibantai sama Argus-nya gitu Serba repot cuy Argus yang sekarang ya Tuh ultinya kayak gitu cuy Tuh cooldown-nya ini masih 80 ya Karena ini masih awal cuy Mantap, jadi aku pakai flicker Dan untuk skill 1-nya tuh dia gak berubah sih cuy Ya gak ada perubahan sama sekali sih Oke, jadi ini kita pindah ke atas ya Karena di bawah ternyata mm-nya tuh pengen di god lane gitu cuy ya Pengen di god lane gitu Dia tuh gak bilang dari awal cuy ya Oke, jadi item pertama yang ku bikin disini adalah Kuroshan Shai Apa sih namanya aku? Susah tuh yang hafalin namanya Intinya kalian perlu cari tuh pedang yang warna hijau Itu aja lah ya Pedang warna hijau yang bukan BUD loh cuy ini ya Yang pedang hijau yang gepeng gitu cuy Oke, disini kita bakal ambil kelomang dulu cuy ya Kalian tuh awal Argus tuh hero light game cuy Nice tuh, pasifnya kan penuhnya gak lama sekarang ya Tapi walaupun gak lama sih ya Argus tuh sekarang Kalian gak attack pun dia bisa ngisi cuy Nice, tuh kan dia ngisi terus ya Beda, kalau yang di original server kalian tuh harus Attack ke musuh baru dia ngisi ya Kalau ini sekarang otomatis cuy Kalau kalian attack ke musuh tuh bakal lebih cepet gitu ya Itu gilanya ya Argus Rifam sih yang sekarang ya Tapi sekarang ngisinya gak lama cuy Kalian bisa lihat nanti ya setelah aku pakai Tuh dia ngisinya bakal lama banget Gak secepet yang kemarin cuy Kalau kemarin tuh bener-bener cepet banget ya Gila banget cuy ini hero ya Gaya saja item kedua yang gue bikin adalah Sepatu Sweet Boots ya Buat attack speed karena aku tuh Nandelin attack speed cuy Tuh kalian bisa lihat deh skill 2 nya gitu loh Tuh skill 2 nya tuh udah sakit loh kok Masih dibugf ya Tapi gila cuy Nah kalau kalian pakai ini Argus kalau kalian jago tuh ya Auto win man asli men aku tuh main pakai ini tuh auto win Kalau signalnya bagus ya Jadi kita parmi-parmi dulu cuy Masih santui lah ya Kita masih santui-santui aja gitu Argus Rifam di nerf Sedih aku cuy Sedih sebenernya ya Oke seperti ini cuy main santui ya dulu Kita sama si sonnya si monyet ya Oh iya btw itu santarnya juga bakal di rifle cuy Kalian tunggu aja nanti ya makanya subscribe dulu cuy Satanya Rifsun bakal di revamp juga gitu ya Menurut kalian kalau sun revamp kira-kira Bakal seperti apa cuy skillnya ya Apakah skillnya bakal ada Pasifnya di pasifnya bakal ada life killnya Kayak si Argus ini atau enggak cuy ya Tuh kalian bisa lihat coy Ini gila banget Argus revampnya sekarang sih ya Oke take drill kita mantap jiwa coy Tuh ini dimasukin yang jelas coy tuh Gila loh Argus tuh Gak pakai item lifetheal dulu sekarang Pasifnya lifetheal cuy dia ya Tuh kan kalian bisa lihat lho Dia tuh pasifnya lifetheal cuy Oke take drillnya anjir emang ya Disampah loh kita ya gesek tuh cuy Gesek kali itu title ya Oke tadi kita hapus tour dulu Nah enaknya Argus tuh itu baru jadi 2 item aja udah gila Boleh ini sih artinya apalagi kemarin sebelum Diner ya uh sebelum Diner men Susah banget Nero mati ya Tuhan ya kalau kalian tag yang isi demonic apa namanya demonic demonic Apa lo lupa kenapa bos Isinya lama ya sekarang ya Oke cuy Gila banget lah Nero ya sekarang ya Mungkinan Nero kalau bakal kalau udah Rilis di original server tuh mungkin bakal jadi metal lagi sih cuy ya Jadi bakal rame lagi Nero cuy Karena gila emang skill 2 nya sekarang ya Kalau dulu skill 2 nya ya udah kabur-kabur doang cuy Sekarang munculnya kabur kena damage gitu ya Mantap lah ya Mantap lah pokoknya cuy Nero sekarang ya Teri cuy Oke kita bakal bersihin ini dulu cuy Misannya terlalu terlalu barbar cuy Nice tuh nah 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 enaknya skill 1 nya gitu ya Sekarang skill 1 nya tuh bisa dua kali plus kayaknya agak lebih jauh sih ya skill 2 nya ya Eh skill 2 nya skill 1 nya lebih jauh ya Disini racunnya cocok Aduh kita kena racun ya Jadi dia itu pakai pakai item jungle itu cuy ya di Raptor itu loh gian ada racunnya gitu ya Nah jadi item ketiga yang gue bikin di sini adalah Demon Hunter cuy ya jadi Demon Hunter tuh kayak item buat si Argus tuh boleh sih cuy Biasanya aku harus sumber no lifesteal ya cuman Disini aku akhir-akhir ini sering pakai Argus tuh aku kasih lifesteal ya BAM Kalian bisa lihat di message coy kayak gitu loh udah kalau udah kena combo gitu ya emf tuh nggak bisa kabur cuy udah kena skill 2 Itu skill 1 udah nggak bisa kamu cuy karena skill 1 nya itu yang sekarang walaupun nggak kena ke musuh tuh tetep dia bisa dipakai dua kali cuy jadi Bisa buat ngejar gitu ya kayak gantinya fikirlah ya Disini kita mau culik si cowok cuman kita di anjir kita ditendang doang gesek kali lo itu ya Tuh kalian bisa lihat demes frank punya cuy ini sakit malu kan gue ya Nah kena sosok ya oke cuy santu ya di sini sunnya ngelot ternyata aku enggak tahu cuy oke di sini ngelot waduh dapet musuhnya dapet loh ternyata ya cuy Karena aku enggak ada ulti coi Argus tuh kalau enggak ada ulti jangan terlalu barbar ya kalian bodoh banget kalau Argus enggak ada ulti barbar tuh ya Oke jadi disini item keempat adalah becer kevioria jadi itu item wajibnya Argus cuy Argus tuh intinya itu ya ini attack speed sama critical aja jadi udah sakit banget cuy dan disini tadi cooldown ultinya kayaknya lama banget masih lama ya kita masih belum ini dia item nih nggak ada item cooldown coy soalnya ya item cooldown aku bikin terakhir sih ya mau heronya sesakit apa kalau ada ulti pun enggak takut cuy Oke nih cowoknya ketangkep sama kita ya mantap mati juga kan cowoknya ya nah jadi Argus tuh gitu ya kalian tuh jangan terburu-buru pakai ulti juga ya kalian pakai Argus ya kalian lihat aja barnya gitu ya kalau barnya tuh masih latinya tuh main gitu ya kayak naik nambah 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 turun naik turun naik itu jangan pakai coy kalian tuh pakai kalau bener-bener sekarat aja itu ya Oke jadi disini kita santunya dulu ini masih masih santuy lah ya tuh gila coi dikasih demon hunter tuh pasisnya makin gila banyak khususnya lifetheal nya dulu gila banget cuy tuh is gila coy nih parah banget jadi kelebihan demon hunter tuh dia juga bisa membuat tank-tank gitu ya lebih gampang dibunuh cuy jadi demon hunter tuh item fighter untuk membunuh tank ya benernya ada lagi black on seven six itu bisa cuy cuman kan yang ada live lifetheal nya item lifetheal itu ya tuh dia mau hunter cuy tuh bisa membuat tank lebih sudah dibunuh kalau kalian pakai fighter ya Oke jadi disini tuh judulnya kita itu menggendong tim tol ya ini bener-bener tolal banget kalian bisa lihat gitu ya aluh land slotnya mati 4 kali cuy grangernya lima kali cuy wow eka ditanya lima kali ya dan kita itu yang menggendong coy nih cowoknya berdua udah ngekill cowoknya udah ngekill 10 mantap oke coy sini cowoknya ketangkep ya Meninggoy langsung cuy menjelanya kabur ya Oh ini mau triple kill nih kita hilangin aja dulu ya whatsapp itu bakal triple kill di sini cuy di sampah landlord akhir anjir maniak tuh harusnya ya aduh kenapa gitu ya enggak tolong aja ya malah nyampah kil kita bos nyiru tuh enak coy jadi item yang kelima itu adalah Scarlet Phantom jadi ini tuh Scarlet Phantom itu untuk membuat kritikalnya si Argus lebih sering menuju ya jadi fungsi Scarlet Phantom kan buat nambah attack speed sama membuat kritikal tuh menjadi jadi lebih sering tuh cuy iya kan paham gak sih paham aja gitu ya minyak itu item enak cuy itu itemnya bikin hero-hero yang kritikal tuh kalau kalian kayak lebih cerita suruh itu kalau kalian kasih Scarlet pentap tuh jadi gila cuy iya jadi kita bakal disini kita udah menguasai memnya cowoknya yang jago udah bahwa kita pepet terus cuy ya kita bisa membalikkan keadaan itu cuy nanjir kita disini ditendang lah bos nih mau hajar bos ini cuy jadi cuy nya tuh cuman mancing ulti kita ya ultinya cooldownnya 50 cuy ya 50-an lah ya Oke jadi item terakhir adalah ini pedang ungu ini aku nggak tahu namanya apa cuy pedang ungu lah ya intinya itu lupa lu ini pedang ungu kalau yang kedua yang pertama tadi pedang hijau yang ini pedang ungu lah lengkap sekali cuy oke ini item cooldownnya jadi item terakhir Argus aku bikin item cooldown cuy supaya terus itu kan dia juga itemnya itu ada efek yang kalian kalau kalian ngehip musuh sebanyak 5 atau 3 kali dia kalian bakal mendapatkan nungguan speed jadi lari kalian tuh bakal makin kenceng yaitu cocok buat Argus kalau war buat ngejar musuh yang kabur ya itu cocok buat item buat Argus cuy terus ini kan item rekomen buat Argus juga ya dari montonnya ya oke jadi disini aku tahu coy musuhnya ngelot ya jadi kita bakal langsung sejak kelot karena kita punya ultimate cuy Argus ada ultimate jangan main-main cuy ya mau satu versus lima pun boleh ya jadi tadi aku nungguin si Tigrinya aja sih ya oke aja bos kita langsung bisa Pak kita ngaktifin ulti nice oke guys ya kita versus berapa nih ya hmm meninggal cuy 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 nih 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 tuh kita mau kejar cuy ya manjir dirasukin jela lu tuh wah parah lu cuy jadi kenceng banget larinya ya dirasukin yang jeleng tuh kalian bisa lihat etek speednya Argus sekarang coy ini nih kalau udah full item Argus kita kayak gini cuy larinya jadi lebih kenceng juga loh tuh kita udah punya udah mau dipakai lagi cuy emang kuah item the best banget lah ya gini nih yang item memang keren coy bisa nanti aja oke cowok kita tuh ngincerem ya di sini redboxnya aku ambil aja supaya cuy nya lu nggak sakit ya cuy hyper carry gila coy DMC sakit lu cuy hyper carry ya Oke santui kenapa tadi minionnya kayak renang-renang gitu ya gue jadi disini cuy nya ngincer lain slotnya ya kita bakal coba adang tuh kalian bisa lihat DMC cuy tuh nih goy coy eh BAM mantap ya kena tusuk cuy di satu versi 5 ya Aduh Oke jadi disini yang sedang solo tuh season ya Sun mah boleh cuy ini sebenarnya juga tolol banget sih dia tuh kan bisa lihat DMC cuy ya kalau udah skill 2 itu ya udah kalian tuh skill otomatik cuy karena segituannya itu kalau kalian kena skill 2 kalian bakal jadi nge-slow arbusnya jadi tambah larinya nambah kenceng gitu boss oke di sini BAM kita dateng langsung saja sosok sosok ya teng aja kayak gitu jauh segampang itu ya tank ya dibunuh cuy Wow kita ada cakra cakra anjir kita setak ke tembok dong tuh fungsi flicker tuh gitu cuy bisa kalian pakai buat nyerang ya eh 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 mantap cuy damage nya ya sakit sekali boss ini ini sini sini ya jar-jar boss double kill mulu ya kita enggak sepec-sepec anjir ini kita langsung n aja cuy ya nih minta kita udah keren-keren kayak gini lah ya Oke jadi kita bakal langsung saja n jadi fungsi ultimate arbus tuh kalau aku biasanya itu suka aku pakai buat nge-death tower coi jadi kalau ultimate kalau mau n gitu nggak ada minion pakai ulti coy kalian fokus nah kayak gini kan tuh kalian pukul aja powernya atau sekarang ulti ya kembali 5 detik toernya hancur cuy Oke jadi seperti itu harus revamp yang dineer menurut kalian gimana sih walaupun dineer si tetep aja gila ya tetep keren coy walaupun dineer nero ya mungkin kalau 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 di original server nanti rilisnya masih kayak gini ya niru tetep bakal jadi hero gila coy Oh bakal jadi favorit lah aku udah favoritnya Argus ya 300 lebih meds cuy dari zaman hero baru dulu ya Oke jadi thank you udah menonton jadi seperti itu Agus revamp rev kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe jangan lupa juga untuk share kalian harus share video ini cuy juga nonton banyak jangan lupa kasih ya doang semua aku cuy oke lah jadi thank you udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax